Bupati Bogor Ade Yassin memuji kinerja jajaran kepolisian Polres Bogor dan juga TNI yang selalu solid dan kompak dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Bogor. Baik saat pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019, juga saat masyarakat muslim menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hal itu disampaikan Bupati Bogor setelah memimpin Deklarasi Indonesia Damai dalam rangkaian Hut Bayangkara ke-73 di Stadion Pakansari Cibinong yang diikuti anggota Polri, TNI, unsur musbida, dan ribuan masyarakat Kabupaten Bogor. Saya mengusahkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Polres Bogor khususnya yang sudah membuat suasana kondusif dan semakin kondusif sekarang terbukti dengan beberapa event pemilu seperti Pilkada, Pilkras, Pileg kemarin juga suasananya kondusif. Dan ini juga ada kekompakan antara TNI, Polri, dan pun suruh-suruh NNI lainnya. Sementara itu, Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Muhammad Diki berharap di peringatan Hari Bayangkara ke-73 ini sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Jejaran kepolisian Polres Bogor akan selalu meningkatkan kinerjanya dalam menjaga kamtib mas dan meningkatkan tali silaturahmi baik sesama anggota, mitra kerja, juga masyarakat luas. Dengan kebersamaan Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat keamanan wilayah akan selalu terjaga demi kesatuan dan persatuan NKRI. Pemilu atau pemerintah, kita satukan lagi. Harapan pada anggota untuk menurut ke-73 ini semakin dekat dengan masyarakat ini. Misalnya mempertahankan kinerja kita atau meningkatkan kinerja kita. Itu tidak dapat terwujud tanpa peran serta dan partisipasi dari masyarakat. Itu semua tergantung dari masyarakat. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.